Tidak ingin merepotkan Sule, Natalie Holzer pilih urus pendidikan azam sendiri rencananya pun bocor. Resme cerai Natalie Holzer baru-baru ini ungkap rencana pendidikan azam. Bukan itu saja, Natalie Holzer bahkan sudah membayar uang sekolah sampai puluhan juta rupiah. Natalie Holzer mengaku tak mau menyusahkan mantan suaminya terkait biaya pendidikan azam kelam. Natalie Holzer bahkan enggan meminta nafkah untuk sekolah anaknya kepada Sule. Natalie mendaftarkan anaknya di sekolahan yang sama dengan Amina, anak dari Aurel Hermansyah dan Atta Halilintan. Dalam sebuah tayangan Youtube, Natalie membeberkan alasan soal anaknya satu sekolah dengan Amina. Ia mengatakan bahwa biar anaknya dan anak Aurel memiliki geng sendiri. Mengejutkannya biaya untuk masuk di Aljabar Islamic School cukup fantastis. Biaya untuk pre-kindergarten sebesar 11,3 juta rupiah pada tahun ajaran 2022-2023. Sementara untuk biaya TK 26,5 juta rupiah. Sebelumnya kedekatan Faris dan Ajam ternyata bikin Sule ketakutan. Sule takut jika Ajam nanti akan melupakannya. Nangis takut diperlupakan Ajam terungkap perlakuan Sule ke anaknya. Ternyata komedian asal Bandung Jawa Barat itu hanya bisa melakukan panggilan video dengan sang anak. Namun langkah tersebut tak sepenuhnya disukai Natalie Holzer. Perempuan blasteran Belanda itu meminta Sule agar kedepannya ia bisa menemui anaknya secara langsung. Kedepannya aku tuh cuma pengen ya ayahnya datang ketemu sama anaknya jangan video call kalau bisa ketemu gitu. Ujar Natalie Holzer. Alhasil kini muncul kecanggungan sendiri antara Ajam dan sang ayah ketika bertamulang. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.